Yo, what's up cuya? Welcome back to Musketest Channel Kali ini saya akan membuat video yaitu Sesuai request kalian, sesuai pertanyaan kalian Dan ini jawaban dari pertanyaan kalian ya Di video saya yang kemarin yaitu Tentang cara menghilangkan noise gitarik 5 Dengan noise reduction ya Jadi langsung saja ke pertanyaan yang pertama Yaitu, kenapa kok gitarik 5 saya ini Nggak keluar suara ya Jadi kalian perlu setting seperti ini cuya Kalian pergi ke file Lalu ke audio NMIDI setting seperti ini Nah, kalian sesuaikan settingan seperti ini cuya Yang pertama drivernya ASIO Device-nya ASIO config Dan bearing USB audio Nah, simple rate-nya itu tergantung dari komputer kalian Kalau komputer kalian lebih bagus dari punya saya Mungkin simple rate-nya juga lebih besar dari punya saya ini ya Nah, di settingan ASIO config Kalian setting seperti ini cuy Nah, kalian boleh screenshot Ikutin settingan seperti saya ini Nah, ini output di centang Input centang Lalu 48 ke hazard ya Nah, untuk ASIO-nya seperti ini cuy 32 bit Yang ini normal Yang ini normal Jadi, kalian boleh screenshot Samain settingannya seperti punya saya ini Lalu ke routing Kalian ke routing Nah, inputnya Gitarik 5 in R 1 in 1 Gitarik 5 in R 2 in 2 ya cuy Jadi, seperti ini settingannya Dan outputnya sama 1 out 1 dan 2 out 2 ya Itu settingannya seperti itu cuy Lalu kalian klik OK Nah, itu secara otomatis Gitarik 5 Kalian pasti keluar suaranya Seperti punya saya ini Langsung ke pertanyaan yang kedua Kenapa Gitarik 5 saya itu Buat record Kok gak keluar suara efeknya itu Maksudnya Kalau udah record Hasilnya itu clean Gak ada suara efeknya Padahal keluar suaranya itu Ada efeknya Nah, jadi seperti ini cuy Kalian perlu Pilih efek ya Pilih efek terserah Nah, ini contoh punya saya Seperti ini Fan 51 scoobot Nah, kalian scroll yang paling bawah Nah, kalau udah seperti ini Kalian scroll paling bawah Nah, kalian lihat itu Recordnya yang ini cuy Jadi, jangan yang atas Nah, yang ini Cara recordnya seperti ini cuy Kalian klik yang Tombol yang lingkaran merah ini Bentar cuy ya Nah, kalian kalau udah Kepencet yang merah itu Lalu, kalian klik yang segitiga ini Nah, kalau udah Kalian tinggal main Nah, kalau udah Kalian tinggal klik stop Yang kotak Lalu, jangan lupa Untuk disimpan Klik yang Save ini Yang gambar memori ya cuy Nah, untuk menyimpannya Kalian terserah Mau di folder yang mana Kalian namain Setelah kalian Lalu, klik save Nah, untuk hasilnya Yang tadi saya record ini Kalian bisa dengarkan sendiri Dan nanti Bedaan sendiri Sama kalian ya Ini hasilnya seperti ini cuy Nah, kira-kira seperti itu hasilnya Nah, untuk kalian yang mungkin Kalau salah Nggak ada efeknya Mungkin kalian itu Recordnya yang ini cuy Nih, contohnya seperti ini ya Ini saya akan record Maka yang atas nih Ini yang atas Seperti tadi recordnya Klik yang merah Lalu yang sekitiga Seperti biasa Lalu Kalian pencet yang Kodak ini Nah Ini kita save cuy Nah, kalau sudah save Hasilnya seperti ini cuy Yang rekam yang di atas Yang kalian mungkin Menggunakan yang ini Tadi kan kalian dengar itu Ada suara efeknya ya Yang keluar Nah, hasilnya seperti ini cuy Nah, kira-kira seperti ini Itu hasilnya Kalian bisa bedain sendiri Bisa dengarkan sendirilah Pokoknya Itu hasilnya yang rekaman yang atas Sama yang bawah Dan ini satu Info lagi ya cuy Tambahan dari keterangan video yang kemarin Yang noise reduction ya Jadi, kalian itu Sebenarnya Nggak perlu setting Muter-muter Seperti ini ya Nah, itu Nggak perlu Sebenarnya cukup simple Kalian tinggal klik yang ler Nah, itu secara otomatis Akan ngedetect Noise reduction kalian Seberapa Dan itu akan clear Dan hilang noise-nya Kalau kalian masih terdengar Tinggal klik lagi Klik lagi Itu secara otomatis Akan memosikan Noise reduction gitar kalian Itu seberapa ya Nah, cukup sekian Video penjelasan dari saya Dari jawaban pertanyaan kalian ya Semoga bermanfaat Semoga kalian Mudang maksud Tentang apa yang tadi saya jelaskan Jika video ini bermanfaat Jangan lupa Untuk subscribe Like Share kepada teman kalian ya Joga kesehatan selalu Salam dari Musketes Sub indo by broth3rmax